Ya Allah, sebetulnya. Tim Damkar mengevakuasi penghuni rumah kontrakan di Jalan Ayub, Penjatan Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Petugas harus ekstra hati-hati saat mengevakuasi penghuni rumah yang tertimpa reruntuhan bangunan. Beton lantai dua rumah kontrakan yang ditinggali sepasang suami istri dan dua anaknya ini ambruk saat mereka sedang tertidur. Setelah dikeluarkan dari reruntuhan bangunan, korban yang menganami luka-luka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Pejaten. Sebelum beton lantai dua rumah ini ambruk terdengar suara retakan dari dinding rumah. Tak lama kemudian, beton ambruk dan menimpa penghuni rumah yang sedang tertidur pulas. Pengakuan yang menempat di kontrakan ini pada ruasa kertek-kertek langsung ambrol. Itu atapnya ambrol ya Pak? Iya, betul. Dari lantai dua berarti ya? Iya, lantai dua. Karena masih berbahaya lokasi rumah yang ambruk dipasang garis polisi, warga sekitar dilarang mendekat. Dari Jakarta, Syofian Firdaus, AINews, melaporkan. Pemirsa kita awali dengan informasi pertama. Satpam gedung perkantoran di Jakarta Pusat terjebak selama satu jam di dalam lift yang macet. Petugas mengevakuasi korban dengan cara masuk ke dalam saluran lift lalu membongkar atap lift. Tim Rescue dari Sudin Pemadam Kebakaran Sektor Menteng memanggil korban untuk memastikan korban masih sadar. Evakuasi seorang petugas Satpam yang terjebak lift ini dilakukan manual karena posisi lift yang macet berada di antara lantai satu dan dua. Tim Rescue harus turun dari lantai dua melalui saluran lift. Setelah itu tim Rescue membongkar atap lift untuk mengeluarkan korban. Korban mengaku terjebak satu jam di dalam lift. Sebelumnya ia menggunakan lift untuk mengecek kondisi ruangan. Namun baru saja berjalan, tiba-tiba lift macet dan terhenti di antara lantai satu dan lantai dua gedung. Menurut petugas, lift tersebut macet akibat adanya kerusakan pada bagian elektrik lift. Kebetulan ada kerusakan di elektriknya, jadi kita usahakan mengeluarkan korbannya dulu dari lift. Alhamdulillah kita bisa evakuasi korban dari lift melalui pintu atap lift. Setelah berhasil mengevakuasi korban, tim Rescue bersama tim teknisi gedung melakukan perbaikan elektrik lift yang rusak. Pemirsa sejumlah bangunan di kota Semarang roboh akibat pondasi tergerus arus sungai. Selain itu pemirsa jalan sebuah perumahan ambles sedalam lima meter. Sepuluh bangunan termasuk posyandu di jalan Kimar 5 kecamatan Gayam Sari kota Semarang rusak setelah pondasi bangunan tergerus arus sungai banjir kanal timur. Lima bangunan di antaranya bahkan roboh masuk ke dalam sungai. Seorang pengundi mengatakan rumahnya tiba-tiba ambles kamis dini hari saat pengundi rumah sedang tertidur. Melihat rumahnya ambles, ia langsung mengajak anak-anaknya keluar untuk menyelamatkan diri. Jalan di perumahan Permata Puri, Ngalian, Semarang ini ambles sedalam lima meter akibat tergerus air dari saluran gorong-gorong. Dua rumah warga terdampak akibat amblesnya jalan. Jalan ambles sebenarnya telah terjadi beberapa tahun lalu, namun tidak ada perbaikan. Jalan itu sebenarnya di bawahnya ada gorong-gorong. Itu sudah mulai ambles rusak dan warga melakukan tuntutan untuk perbaikan, tapi nggak mau diperbaiki. Malah warga yang menuntut dipolisikan, dipidanakan. Nah, akhirnya ambles lagi, diuruk lagi, tapi nggak diperbaiki. Warga yang rumahnya terdampak mengungsi ke tempat yang aman. Warga di perumahan ini meminta pertanggung jawaban pihak pengembang untuk memperbaiki jalan yang ambles. Pemirsa banjir yang mengepung sejumlah kabupaten di Pantura, Jawa Tengah belum juga surut. Ribuang warga terpaksa menjalankan puasa di pengungsian dalam kondisi yang rentan sakit. Kepungan banjir di desa perampelan kecamatan Sayung Demak tidak menyerutkan warga untuk melangkah menuju masjid menunaikan ibadah. Banjir setinggi 1 meter lebih juga masih merendam sejumlah desa di kota Purwoda di Gerobogan. Tim BBBD terus mengevakuasi warga dari kepungan banjir menggunakan perahu karet. Termasuk evakuasi seorang nenek yang tengah sakit dan harus mendapat penanganan medis. Banjir di wilayah Pantura, Jawa Tengah juga masih merendam kota Pekalongan. Di Pekalongan Utara dan Barat, ketinggian banjir masih sekitar 60 hingga 100 cm. Warga kesulitan bekerja dan beraktifitas sehari-hari. Sebagian korban banjir juga memilih mengungsi dan mulai mengeluhkan sakit gatal dan demam, terutama anak-anak dan lansia. Warga mengaku was-was karena tanggul sungai yang tersisa mulai retak dan sewaktu-waktu bisa jebol. Tim kontributor Jawa Tengah melaporkan. Sementara itu pemirsa banjir di kelurahan Tambak Rejo, kota Sumarang juga belum surut. Puluhan warga terpaksa menembus banjir saat membawa jenazah warga untuk dimakamkan. Meski harus menembus banjir, puluhan orang membawa jenazah Zulaihah, warga Tambak Rejo Gayam Sari, Semarang, ke tempat pemakaman. Hingga pagi tadi, akses jalan dan gang di kawasan Kali Gawe ini masih setinggi 50 hingga 70 cm. Akibatnya, jalan keluar masuk warga tidak bisa dilalui kendaraan, termasuk ambulans. Ya, mudah-mudahan pemerintah tanggap supaya ini banjir sempat surut, supaya ketika ada yang kesusahan seperti ini, biar lancar, tidak ada halangan bagaimana. Banjir akibat luapan sungai banjir, kanal timur atau BKT terjadi sejak Rabu malam lalu. Air melimpas keribuan rumah warga setinggi 70 cm hingga 1 meter lebih. Ratusan warga mengungsi, namun masih banyak yang enggan meninggalkan rumah dalam kondisi kosong. Kalau nggak dibereskan, mana-mana itu barangnya? Jadi nungguin barang di rumah begitu ya? Ya. Polisi gencar melakukan patroli menggunakan perahu kanu ke pemukiman, memastikan warga waspada bahaya listrik di tengah genangan banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi, Ainyus, melaporkan. Pemirsa mengantisipasi beredarnya makanan berbahaya. Dinas Kesehatan Kota Kediri menggelar sidak makanan minuman. Ya, dari hasil uji cepat, petugas menemukan bahan makanan yang mengandung formalin dan rodamin yang berbahaya untuk kesehatan. Petugas Dinas Kesehatan atau Bepom Kota Kediri melakukan sidak di pasar grosir Kota Kediri. Dari 23 sampel bahan makanan, petugas mendapati teri nasi dan baby cumi yang mengandung bahan pengawet formalin serta terasi dan juga kerupuk yang mengandung pewarna tekstil rodamin. Dari temuan ini, petugas akan melakukan uji klinis selanjutnya. Dinkes Kota Kediri mengimpau agar warga selektif dalam membeli bahan-bahan makanan. Hindari membeli bahan makanan yang berwarna mencolok agar terhindar dari bahaya pewarna makanan yang berbahaya. Pemirsa, meski lebaran masih tiga minggu lagi, ribuan warga antusias untuk berburu baju lebaran Yang salah satunya di Little Bangkok, spot belanja terbaru yang kekinian di Tanah Abang, Jakarta Pusat Dan pemirsa lalu apa saja model baju lebaran yang menjadi tren di tahun ini? Berikut laporan Amri Nadina Ya pemirsa, masih ada tiga minggu lagi menuju tibanya Hari Raya Idul Fitri Tapi ternyata meskipun Hari Raya Idul Fitri ini masih lama, antusiasme warga untuk mencari baju lebaran ini ternyata cukup tinggi Di tempat kami laporkan saat ini, yakni di Little Bangkok, pasar Tanah Abang, cukup ramai Sedari pagi ada banyak sekali masyarakat yang mencari baju-baju untuk lebaran Ini adalah salah satu baju, namanya adalah Gamis Renda, kalau dari pedagangnya Memang namanya ini segamis, tapi untuk motifnya sendiri lebih kekinian Karena untuk area Little Bangkok sendiri memang khusus menjual baju-baju yang memang lebih kekinian untuk anak-anak muda Tadi pedagang mengatakan bahwa baju seperti ini adalah baju yang memang laris sekali di momen Ramadan kali ini Selain baju-baju gamis yang juga dicari oleh masyarakat di masa Ramadan ini untuk di Little Bangkok adalah jaket-jaket ya Karena mengingat sekarang musim dingin, jadi masyarakat yang memang mungkin nantinya ketika lebaran libur mereka akan mencari jaket-jaket Kotik-kotik baju ini aja, baju-baju yang lagi model-model sekarang kan ada di sini, kita bisa cari satuan Harganya relasi sih murah sih bu, bisa satuan juga, jadi gak usah harus serian, satuan juga bisa Kalau lebaran kayak gini, pasti orang tuh memburunya gamis atau dress panjang gitu sih kak Kayak kita jual gamis yang modelnya vintage, terus harganya juga di bawah bisa rata-rata 600-500 gitu Pemirsa yang memang penasaran ingin ke sini langsung saja datang ke area Little Bangkok Yang tempatnya berada di Jembatan Tanah Abang Lantai 1 Dari Jakarta, Amrina Rida, Guntur Julkarna di Anyus melaporkan Pemirsa dengan modal kurang dari 1 juta, seorang pemuda dari Ciamis, Jawa Barat sukses merintis bisnis online Bahkan bisnisnya kian berkembang saat pandemi melanda Dalam pemirsa berikut, kisah inspiratifnya dalam program spesial Ramadan RCTI Bisnis Muslim Milenial Di saat terjadinya COVID itu, Alhamdulillah Tuhan memberikan lebih kepada kehasil Karena yang mana orang lain rame-rame di PHK Tapi Alhamdulillah, saya bisa mengajak orang-orang di sekitar untuk bekerja Waktu saat itu, modalnya itu sekitar 900 ribu Itu juga karena nekat jual HP awal-awalnya Jual HP, dan HP itu laku di harga 900 ribu 900 ribu itu, 300 ribu beli HP lagi yang bekas Kecil kalau nggak salah dulu itu Nah, dari 600 ribu itulah saya bermula Paling kalau ini bisnis online itu, ya kita buy chat Terus kita bikin suatu lapaknya itu kayak website lagi sih, toko kayak gitu Jadi di sana terpajang produk-produk kita Produk A, produk B, dan harganya juga tercantum Terus pas saat COVID itu, Alhamdulillah Mungkin yang mana orang lain lagi sepi, Alhamdulillah Saya malah dilimpahkan berkah oleh Tuhan Dulu itu sampai 15 ribu alamat dalam menjangkau waktu satu hari Terus lagi COVID-19 Nah, sampai-sampai juga di tempat ekspedisi itu dulu gamuat Jadi sekarang, jadi saya itu nggak pernah terlepas yang namanya Minta doa restu Ibu Sekarang udah beristri ya, minta doa juga ke istri Di samping itu juga, kita itu Sebentuknya suada akuah sih setiap bulanan Jadi kayak bayar masjid-masjid, listriknya, pesan keren, madrasah, kayak gitu Bapak, dulu sempat bernadar Ibu Minta untuk didoakan Supaya usaha saya jalan Dan saya bernadar Bila mana saya mempunyai rezeki Saya ingin menguruhkan dia Tapi Alhamdulillah Tuhan berkandak lain Dan Tuhan memberikan lebih Akhirnya saya bisa memberangkatkan Ibu saya, orang Apa? Bapak saya Ibu mertua Bapak mertua Saya, istri Alhamdulillah banget Kalau kita mempunyai sebuah keinginan Ya, kita jangan pernah pantang menyerah Dan kita itu harus berani mencoba Nah, jangan pernah mengukur diri kita dengan apa yang orang lain dapatkan Pemirsa apa jadinya Jika Anda dibangunkan sahur oleh pocong Ya, pemirsa ini yang dialami Warga Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara Dimana sang pocong bahkan mengetuk pintu rumah warga Sejumlah pocong meneror permukiman warga Ini merupakan cara sekelompok pemuda di Lubuk Pakam, Deli Serdang Untuk membangunkan warga sahur Bersama seorang badut Pocong-pocong ini berkeliling permukiman Menggunakan motor pengangkut barang Bahkan terkadang para pocong ini Langsung mengetuk pintu rumah warga Memberi kejutan Menggunakan kostum apa aja bang disini? Seperti kayak pocong bang Satu, tuyul ada Baru ada badut Dan ada kayak orang gila gitu bang Cara unik kelompok pemuda ini pun viral Di media sosial Meski demikian Diingatkan agar cara membangunkan sahur Jangan sampai membuat warga ketakutan Dari Deli Serdang, Sumatera Utara Amiruddin I News Memirsa terima kasih Anda masih bersama kami Untuk mempercepat pertumbuhan dan inovasi New Lab mengumumkan kolaborasi strategis Dengan pebisnis Influencer sekaligus dokter kecantikan Terkemuka di Indonesia Yang didokter Richard Lee sebagai komisaris Berdiri sejak 2019 New Lab terus berkomitmen menyediakan produk personal care Dan beauty terpercaya Hingga menggandeng Lab Internasional Sebagai partner untuk menciptakan formula terbaik Untuk mempercepat pertumbuhan dan inovasi Sekaligus membawa perusahaan lebih unggul Di tengah ketatnya persengan industri kecantikan New Lab menggandeng dokter Richard Lee Sebagai komisaris di perusahaan tersebut Untuk tujuan bergabungnya adalah Untuk mengenalkan New Lab Ke kalayak yang lebih luas lagi Karena kita believe sama produk New Lab Kita selalu memberikan yang terbaik Dengan harga yang paling affordable juga Dan kita rasa dengan menggandeng dokter Richard Yang mana yang kita tahu ya sering menang award Dan juga sangat dikenal oleh publik Semakin banyak juga mungkin orang bisa mengenal produk New Lab Lewat dokter Richard bergabung ke kita Kita sudah mempersiapkan Akan ada banyak launching produk yang baru juga Akan ada produk-produk inovatif Tapi yang paling penting ini produknya semuanya Mutu dan kualitasnya semua terjamin, terjaga Dan New Lab-nya juga pengen tetap Harganya sangat terjangkau Saat Ramadan New Lab meluncurkan Kempein kegiatan giveaway THR Lebaran 50 juta rupiah Sebagai bentuk dukungan pada wanita Indonesia Dari Jakarta, Rian Rahmat dan Muhammad Zulkarnayan Ainews melaporkan Pemirsa menu khas Timur Tengah Nasi Briani Iga Bakar Jumbo Bisa menjadi pilihan untuk menu berbuka puasa Dalam pemirsa berita ini Sekaligus mengakhiri ataupun menutup Jumpa kita siang hari ini Saya harus saling jumpa bersama tim Yang bertugas pamit undur diri Tetap semangat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!